Selamat datang di bagian kedua dari video persamaan kuadrat. Di sini saya mau coba lagi, ulangi lagi gitu ya. Saya di sini sekarang mau coba agak pelan-pelan supaya kalian bisa paham sebelum nanti kita lanjut ke soal yang lebih susah. Kalau misalkan ada persamaan X kuadrat di kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, ini kan X di kurang 4 kali X tambah 2 sama dengan 0 kan. Ini faktorisasi ini, saya coba kalikan lagi gitu ya. Supaya kalian bisa melihat. Kalau X dikalikan X ini kan sekuadrat. X dikalikan 2 berarti tambah 2X. Kemudian di sini negatif 4 dikali X itu negatif 4X. Terus X M negatif 4 dikali 2 itu sama dengan negatif 8 sama dengan 0. Ini X kuadrat. Ini 2X dikurang 4X sama dengan negatif 2X. Kurang 8 sama dengan 0. Berarti ini kan sama kan. Nah ini maksudnya di sini lah. Saya memfaktorkan di sini. Faktorisasi jadinya seperti ini. Nah sekarang ini kan kita bisa letakkan ini sama dengan 4. Maksudnya supaya persamaan ini bisa dipenuhi. X kurang 4 itu sama dengan 0. Atau X tambah 2 itu sama dengan 0. Ini X sama dengan 4. Atau X sama dengan negatif 2. Ini kalau kita misalkan masukin gini ya. X sama dengan 4 dik persamaan kuadrat ini. Itu bisa memenuhi. Maksudnya bisa sama dengan 0. Ini kalau kita X kuadrat kurang 2X. Kurang 8 sama dengan 0. Kita masukin ini X nya sama dengan 4. Di sini kan berarti 4 kuadrat kurang 2 kali 4. Kurang 8 sama dengan 0. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Dikurangi 8. Dikurangi 8 sama dengan 0. 16 kurang 8 kurang 8 kan 0 kan. 0 sama dengan 0. Berarti memenuhi persamaan kan. Begitu juga kalau misalkan kita masukin ini. X sama dengan negatif 2. Kalau kita masukin ini X sama dengan negatif 2. Ini. Masukin X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Ini kita masukin. Negatif 2 kuadrat kurang 2 kali negatif 2 kurang 8 sama dengan 0. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurangi negatif 2 kali negatif 2 sama dengan plus 4. Dikurangi 8 sama dengan 0. Ini juga kan 0 juga. 0 sama dengan 0. Berarti memenuhi. Sekarang kalau kita menggunakan coba persamaan. Maksudnya rumus. Memecahkan akar-akar. Mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat X sama dengan. Min B plus minus akar B kuadrat. Min 4 AC. Per 2 A. Persamaan ini kan. Persamaan umumnya itu. AX kuadrat tambah BX tambah C gitu kan. Kalau misalkan ini dimasuk. Dilihat persamaan ini. A nya itu sama dengan berapa? A nya sama dengan 1 kan. Terus B nya ini. B nya negatif 2 kan. Yang ini. B nya kan negatif 2 kan. Kemudian C nya sama dengan negatif 8. Nah kalau kita masukin A, B, C ini ke persamaan. Ke rumus ini. Kita bisa dapat sama dengan. Min B. Min 1. Plus minus akar. B nya itu 1. Satu kuadrat itu 1. Min 4 AC. C nya negatif 8. akar bagi 2 A. 2 kali 1. Sama dengan ini 2. Plus minus. Akar 4 kurang 4 kali 1. Kali negatif 8. Sama dengan plus 32 kan. Akar. bagi 2. Sama dengan 2 plus minus. Akar 36. Per 2. Ini X sama dengan. Ini kan ada 2 nih. Plus dan minus kan. X yang pertama. Saya buat X sama dengan 2. Plus akar 36. Akar 36 itu kan 6 kan. bagi 2. Sama dengan. 8 per 2. X sama dengan 4. Atau. X sama dengan. 2 kurang. 6. Kartikan 6. Bagi 2. Sama dengan. Negatif. 4. Per 2. Sama dengan. Negatif 2. Jadi disini X nya. Negatif 2. Dan X sama dengan. 4. Ini kan sama kan. Sama yang ini hasilnya. X sama dengan 4. Atau X sama dengan. Negatif 2. Ya. Sekarang kita coba. Ke yang. Sedikit lebih sulit. Disini. Kita misalkan. Sembil. Negatif 9. X kuadrat. Kurang. 9 X. Tambah 6. Sama dengan 0. Disini kita tahu. A nya sama dengan. Negatif 9. Kemudian. B nya sama dengan. Negatif 9. Yang ini kan B nya. Kemudian. C nya. C sama dengan. 6. Kita masukin. Ke persamaan. Kerumus ini. Cari akar-akar. Dari persamaan kuadrat. Min B. Min B. Plus minus akar. B kuadrat. Min 4 AC. Per 2 A. Sama dengan. Min B. Ya. Minus 9. Plus minus akar. B kuadrat. Negatif 9 kuadrat. Per 1 kan. Kurang 4 dikali A. Negatif 9 dikali 6. Akar. Bagi 2 kali A. 2 kali negatif 9. Ini sama dengan berapa? 9. Negatif negatif 9 kan. Terus. Plus minus akar. 8. 1. Negatif 4. Kali negatif 9. Itu kan. 3. 6. Terus dikali 6 lagi. Dikali. 6 kali 6. 3. 6. 6 kali 3. 18. Tambah 3. 21. 216. Berarti. Nikles. 216. Car. Dibagi. 2 kali negatif 9. Negatif 18. Tindak sini. Ini X sama dengan. 9 plus minus akar. 81 ditambah. 216. Berarti 217. Tambah 8. 297. Akar. Per. Negatif. 18. Nah. Solusinya adalah. X sama dengan. 9 per. 9 plus akar. 297. Per. 18. Negatif 18. Atau. X sama dengan. 9 kurang akar. 297. Per. Negatif 18. 18. Kayak gitu kan. Ini solusinya. Seperti itu. Mudah-mudahan contoh tadi. Bisa membantu kalian. Memahami bagaimana caranya menyelesaikan. Persamaan kuadrat. Atau mencari akar-akarnya dari persamaan kuadrat. anged na 10x. Masih ai. Myesi. Mein.